Ya, pemirsa hampir dua tahun terakhir, seorang warga desa Jungsemi kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, hidup dalam ketakutan dan stres. Warga Jungsemi ini diminta membayar barang yang sudah dibawakan, meski tidak pernah merasa memesan ataupun meminta kiriman barang. Pengirim paket ini mencurahkan kekecewaannya dalam rekaman video berturasi 36 detik dan sempat viral di media sosial. Ia kesal karena paket buah anggur sebanyak 1 ton ditolak saat tiba di alamat penerima, apalagi paket besar itu belum dibayar oleh sang pemesan. Namun, video ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Nyatanya, korban dan keluarga memang tidak pernah memesan anggur 1 ton. Yang lebih mencengangkan, perempuan berusia 20 tahun ini kerap dikirimi barang yang belum dibayar dan dialamatkan kepadanya sejak tahun 2018. Paketnya pun beragam, mulai dari kulkas, nasi goreng, handphone, sampai genting. Terror orderan fiktif ini sudah terjadi saat dirinya masih bekerja di Semarang. Terus, sing-sing apa? Terror. Awalnya gimana kok bisa dapat kiriman barang itu? Dari mulai tahun berapa? Dari mulai tahun 2018 akhir, itu saya dikirimin barang-barang handphone, barang gas LPG, lemaris, segala macam barang dikirim di saya. Terus nama saya. Di mana? Di rumah atau? Terus nama saya dikerjaan. Setelah saya keluar dari kerjaan, dikirimnya di rumah. Tak jarang ia harus adu mulut dengan pengantar pesanan karena banyak yang dikirim dari luar kota dan tetap memintanya untuk membayar pesanan. Selama 2 tahun itu, ia harus hidup dalam teror ketakutan sampai harus mengungsi ke rumah pendampingan dan dirasa cukup aman. Sebagai orang tua, saya sangat merasa gimana ya? Dibilang kasihan sama anak saya ya, dibilang marah ya ya. Pokoknya serba enggak karuan namanya orang tua. Siapapun akan merasakan hal yang sama, saya rasa kalau anaknya di teror kayak gitu. Saat reskrim, Polres Kendal masih mengumpulkan barang bukti dan meminta sejumlah keterangan saksi untuk proses penyelidikan. Polisi juga telah melakukan tracking terhadap nomor-nomor ponsel yang digunakan pelaku teror untuk memesan barang. Saktio Dimas, Kendal, Jawa Tengah. Saktio Dimas, Jawa Tengah.